Akankah Anda mendandani hewan peliharaan Anda supaya mirip panda? Atau mungkin harimau? Pada 13 November lalu, sedang marak di media sosial Tiongkok yang menampilkan video seorang pria yang berjalan bersama sebuah makhluk yang menyerupai harimau seperti yang dilaporkan oleh Chang Ye Daily. Harimau ini ternyata adalah seekor anjing yang diwarnai dengan cat oranye dan hitam oleh pemiliknya. Adegan aneh itu direkam dan diunggah di Toyin oleh seorang pejalan kaki yang bertemu dengan seorang pemilik anjing yang dicat seperti harimau tersebut di sebuah jalan di kota Chang Ye Provinsi Kansu. Melansir dari media lokal setempat, anjing ini diketahui berjenis Caucasian Shepherd Dog atau disebut juga dengan anjing gembala Caucasia. Diketahui juga bahwa pemiliknya telah mengecat bulu anjingnya agar menyerupai binatang buas dan juga menambahkan ekor palsu untuk menyempurnakan penampilannya. Namun sampai sekarang masih belum diketahui apakah pria itu menggunakan pewarna beracun atau tidak pada hewan peliharaannya. Ini bukan pertama kalinya di Cina, anjing dirias menjadi sosok binatang lain. Pada bulan Juni lalu, seorang wanita dari Provinsi Sichuan di Cina terlihat sedang berjalan dengan anjingnya yang menyerupai panda. Sosok panda kecil itu merupakan anjing berjenis Chow Chow yang sebenarnya diwarnai hitam dan putih oleh pemiliknya. Terjadi juga tahun lalu, pemilik Cute Pet Games di Cina yakni sebuah kafe hewan peliharaan di pusat perbelanjaan Chengdu memicu kontroversi karena enam anjing jenis Chow Chow-nya dicat bulunya agar terlihat seperti panda. Mengecat bulu hewan peliharaan telah menjadi tren di Cina dalam beberapa waktu terakhir. Namun pengecatan yang tidak menggunakan produk berkualitas tinggi, anjing tersebut bisa mati hanya dalam waktu seminggu setelah mereka menjilati bulunya dan menelan tinta beracun seperti yang ditulis oleh Daily Mail. Tidak hanya itu, tinta beracun pun dapat menyebabkan penyakit kronis yang ditandai dengan kelesuan ekstrim, hidung meler, kehilangan nafsu makan, dan perlahan mati secara menyakitkan. Organisasi Pembela Hak Hewan, PETA, telah mengutuk tren mewarnai bulu hewan peliharaan. Dalam mewawancaranya dengan Mail Online, Elisa Allen, Direktur Asosiasi di PETA, mengatakan bahwa anjing adalah hewan yang cerdas, kompleks, dan bukan mainan. Dia menambahkan bahwa akan selalu ada resiko keracunan dan hal itu membahayakan kesehatan anjing. Menurut Allen, itu tidak etis dan tidak perlu karena hewan peliharaan malah diperlakukan seperti perhiasan, bukan hewan pendamping. Bagaimana menurut Anda? Apakah merias hewan peliharaan merupakan salah satu tindakan kekerasan terhadap hewan? Atau hal tersebut masih lumrah dilakukan demi mempunyai peliharaan yang mengemaskan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!